Intro Sosal kiri tersisa dari Gunadi, ayah Budiati seorang ibu yang meninggal dunia dalam kondisi memeluk bayinya. Sebelum anaknya itu meninggal, korban diduga memberikan kode pada Gunadi. Saat itu Gunadi mengunjungi rumah anaknya pada Sabtu 10 Juni 2023. Ia datang untuk memberikan uang jajan pada cucu-cucu ya. Gunadi melihat anaknya itu menangis sambil tangan mendekat bagian tubuhnya yang sakit. Almarhumah juga dalam kondisi menangis melirik ke arah suaminya. Gunadi menyaksikan kejadian itu, namun tak terpikirkan jika anaknya dipukuli suaminya malam sebelumnya. Budiati ditemukan sudah tak bernyawa pada Rabu 14 Juni malam. Ia diduga sudah meninggal sejak selasa 13 Juni. Yang menyebabkan ketiga anaknya kelaparan ketika ditemukan. Menurut informasi sang suami, Mansuri yang pertama kali menemukan istrinya. Namun menurut ayah korban, ketua RT lah orang pertama menemukan Budiati. Saat ditemukan, suami korban baru pulang dari bekerja di Kabupaten Rembang. Menurut keterangan tetangga, Mansuri memang biasanya hanya sepekan dua kali mengunjungi Budiati. Saat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Budiati tengah memeluk anak ketiganya yang masih bayi dan belum genap berusia satu bulan. Ada pun anak pertama dan keduanya yang berusia 4 dan 2 tahun memeluk Budiati dari belakang. Ketiga anak itu kondisinya lemas. Bahkan si anak bungsu dehidrasi dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kesatreskripul Restapati, Kompol Onkoseno G. Sukahar mengatakan, dari hasil otopsi memang disimpulkan bahwa sebelum tewas Budiati sempat menerima tindakan penganyayaan. Saat menginterogasi, Mansuri juga mengakui pernah memukul istrinya. Hal itulah yang mendasari polisi menetapkan Mansuri sebagai tersangka. Menurut Kompol Onkoseno, Mansuri marah pada istrinya dan melakukan penganyayaan karena dipicu rasa ceburu. Ketika ingin melihat HP istrinya korban melarang, hal itu membuat pelaku mencurigai istrinya punya selingkuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!